Salah satu tugas kalian aja ya, dari teman kalian. Nanti Bapak presentasikan. Atau punya siapa yang ingin diambil mungkin? Boleh? Kita bahas? Ada yang bersedia dibahas? Pekerjaannya? Bisa? Terlihat? Oke, punya siapa yang mau kita ambil? Ini kertas kerja nih. Yang belum dinilai aja nih. Ayo, ada yang bersedia nih dari sini. Aaron, Angel, Kelvin, Dava, Gaby, Evander, Jawad, Sarif, Lintang. Punya Lintang boleh di-share? Lintang apa? Lintang. Atau punya jenet? Di-share? Sekalian dikoreksi. Ayo, punya siapa? Yang bersedia dikoreksi langsung. Wah, enggak ada yang ini nih. Saya tembak aja ya. Saya lihat punyanya Sarif aja nih. Tembak aja. Enak kan nembak ya, man. Laki-laki itu nembak mulu. Bawa jadi polisi ya. Muridnya aja yang jadi polisi, saya guru aja. Oke, ini pekerjaan dari Jawad Sari. Kita download pekerjaannya. Kita buka. Lama, loading. Di perusahaan dagang, kalau kalian udah ngerjain kertas kerjanya ini, kalian sudah bisa ngerjain kertas kerjanya, otomatis. Waduh, ini udah benar nih. Otomatis nanti pasti kalian bisa untuk membuat jurnal penutupnya, laporan keuangan, dan narajai saldo setelah penutupan. Itu pasti. Karena datanya diambil semuanya dari sini. Ya. Datanya semuanya diambil dari sini nih. Nah, ini ada kolom ikhtisar RL. Terlihat? Sudah bisa terlihat belum? Bisa, Pak. Iya, Pak. Nah, kolom ikhtisar Rugi Laba, ini adalah akun nominal yang nanti harus kalian membuat jurnal penutupnya. Ini wajib nih dibuat jurnal penutupnya. Nah, kalau kita yang pertama membuat jurnal penutup, ini nanti simple. Saya masuk dulu jurnal penutup. Oke, untuk jurnal penutup. Kita bagi jadi dua bagian. Oke, yang bagian pertama adalah bagian yang akun nominal. Nah, nominal itu pendapatan sama beban. Berarti kalau di penjualan, di perusahaan dagang ada penjualan sama pembelian. Atau penjualan dan pembelian. Oke, kalau takoyaki, takoyaki. Takoyaki nanti perusahaannya manufaktur, Pak. Oke, ini ya. Nah, ini datanya, Pak datanya diambil dari mana? Nah, gampang nih kalian ngeliat dari sini nih. Dari kertas kerja kalian. Ya, nih. Lihat data yang ada di sini. Lihat data yang ada di sini. Lihat data penjualan. Nih, penjualan ada di kolom kredit atau di kolom debit? Yuk, jawab. Penjualan ada di kolom kredit. Nah, kalau kita tutup. Kalau kita tutup. Oke. Pertama, kalau kita menutup penjualan. Dasarnya dia ada di kolom kredit tadi. Nah, berarti kita balik aja nih. Posisi kredit si penjualan ini. Berarti jawabannya adalah penjualan. Ditaruh di kolom... Kalau ngajar di sekolah. Ada aja yang ikut-ikutan. Masuklah. Orang kegiatan mikro ini. Headsetnya nggak ada. Sini coba headsetnya. Pinjam. Ini bukan. Ini nggak ada mixernya. Blendernya ada. Itu ada mixernya juga. Ya, masih ada mixernya. Ini ada sampingnya, itu kan? Tinggal buatnya. Benar. Tidak ada lah. Ini, bukan. Bukan lah. Kenapa? Itu tombol buatnya doang. Itu nggak ada mixernya. Yang punya nyari, itu nggak ada mixernya. Yang warna biru. Bentar ya. Saya pinjam mic dulu. Diledekin, talanya. Tidak ada mixernya. Tidak ada mixernya. Tidak ada mixernya. Diledekin. Tidak ada mixernya. Oh, itu. Si bulas bulatan itu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi karena dia langsung masuk dari laptop. Ya, iya. Ini colokannya juga. Ini juga colokannya. Tidak ada. Gue, mukanya gede banget ntar nih. Check. Mix in. Headphone. Nah, ini dua-duanya. Harus satu aja. Maneh. Suara Bapak masuk nggak? Belum. Oke, masuk. Oke, siap. Masuk berarti. Oke. Maaf, Pak. Aceh-cucuk. Kenapa? Aceh-cucuk yang mau. Oh, ada yang belum masuk. Minta dia aceh-cuk. Bentar ya. Mana? Nggak ada. Macbrin, Pak. Nggak ada. Coba, Macbrin-nya disuruh ulang lagi dah. Masuk kembali. Soalnya nggak ada di sini. Iya, Pak. Oke. Nah. Ini ya. Menutup akun penjualan. Penjualan. Berarti penjualannya kita pindahkan ke kolom debit. Penjualan sama Evisar. Nah. Instrumen selain penjualan itu sendiri, nanti ada retur dan potongan. Ya. Nah. Ical masuk nih. Ical, Jenar, Kanaya, Ipander. Oh, banyak. Alhamdulillah. 27. Oke ya. Sudah ya. Nah. Nih, penjualan. Tadi kan saya bilang tinggal mindahin doang. Yang tadinya di kolom kredit. Ya. Yang tadinya di kolom kredit. Kalian pindahin, masukin ke kolom debit. Jadi, kalau nutup, cukup kayak gini. Oke. Nah. Pak, instrumen yang selain dari penjualan itu sendiri, yang mendukung penjualan, ada apa saja? Ada retur sama potongan. Ya, ada retur dan potongan. Nah, retur dan potongan, tinggal kita lihat datanya di kertas kerjanya. Ini, retur dan potongan penjualan. Nih, ada retur penjualan ya. Ada di kolom apa? Debit atau kredit? Debit. Betul. Berarti, kalau kalian membuat jurnal penutupnya, kita balik. Ini kan ada di debit. Pindahin ke kredit. Ya. Pindahin ke kredit. Tadi ada di debit. Kita pindahin ke kolom kredit. Nah, bisa disatuin. Bisa disatuin. Bisa disatuin, taruh di sini. Kalau pengen disatuin. Tapi kalau kalian pengen bisa juga boleh. Ya, berarti posisinya adalah hitisar. LR. Kemudian di kolom kreditnya adalah retur penjualan. Oke. Bisa dipahamin nih? Jadi posisi yang tadinya ada di kolom kredit. Penjualan. Kalau pengen ditutup, maka dipindahin. Fungsinya untuk apa? Mengenalkan akunnya. Supaya akunnya habis. Ya. Karena akun nominal itu sifatnya sementara. Satu tahun itu habis. Oke. Bisa dipahamin kenapa harus dienalkan. Dan kenapa harus ditutup. Karena akun nominal adalah akun-akun sementara. Yang di tahun berikutnya, akun tersebut tidak boleh muncul kembali. Karena sudah ada akun yang baru. Gitu ya. Oke. Penjualan. Bisa dipahamin untuk penjualan kayak gini? Bisa, Pak. Boleh. Siapa tadi yang nanya? Kanita, Pak. Kanita. Oke. Kira. Kenapa kira? Itu kan dipisahkan. Kalau digabung jadinya gitu. Nah, betul. Kalau kita gabung. Kalau kita gabung. Berarti penjualan. Kemudian ada retur penjualan. Sama. Pisa. Kan muncul pertanyaan. Pak, jumlahnya Pak gimana Pak? Gitu kan? Nah, muncul pertanyaan kayak gitu. Nah, ini jumlahnya tadi berapa nih? 86. Berapa penjualannya tadi ya? Ada yang melihat pekerjaannya ya. Biar bisa sambil bantu-bantu Bapak berapa angka nominalnya. Ini penjualannya nih. 86. 800. Nah, masukin di sini. 86. 800. 86. 800. Kemudian returnya berapa? Besarnya retur berapa tadi? 3.200, Pak. 3.200. Nah, itisarnya berarti sisanya. Itisar sisanya. Berarti 86.800 dikurangin 3.200. Berarti tinggal 83. Berapa? 600. 600. Betul. Gini kalau digabung. Pak, kalau di situ ada potongan penjualan, ya tambahin berarti di sini. Ya. Berarti tambahin di sini, potongan penjualan. Karena kan potongan penjualannya nggak ada. Tuh. Berapa nominalnya? Berarti nanti itisar, baru kalian mencari jumlah sehingga sama dengan yang penjualan. Gitu. Oke. Bisa dipahamin? Untuk ini? Oke, Pak. Makasih. Sama-sama. Nah, yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua adalah si beban nih. Pembelian. Ya. Karena di akun nominal itu sendiri, kita bagi jadi dua. Ada pendapatan dan beban atau penjualan dan pembelian. Nah, di perusahaan dagang, ada akun. Ada akun pembelian. Nah, untuk menutup pembelian gimana? Sama seperti yang tadi penjualan. Kita balik aja. Yang tadinya di debit pindah ke kredit, yang tadinya di kredit pindah ke debit. Gitu. Pembelian. Pembelian ada di mana? Debit. Oke, berarti kalau ditutup, kita pindahin ke kredit. Pisar LR. Kemudian, untuk pembeliannya, masukin ke kolom debit. Eh, ke credit. Eh, ke credit. E-play set saya ngomongnya. Oke. Tinggal dilihat nominalnya berapa? Tolong, pembelian. 64, 200, Pak. Nah, 64, 200. Nah, disaranya juga sama nih. 64, 200. Yuk. Bantuin saya gimana caranya ngegabung dengan instrumen pembelian yang lain. Yuk. Dengan instrumen yang lainnya. Berarti. Ada? Iktisar. LR. Kemudian, ada apa lagi? Retur pembelian. Betul. Retur pembelian. Potongan pembelian. Betul. Potongan pembelian. Di kreditnya baru pembelian. Di kreditnya baru pembelian. Ada lagi dong. Yang lainnya. Itu macam-macam beban. Tadi sini ada macam-macam beban tuh. Musik bawahin dulu ya. Ini macam-macam beban. Beban angkut misalnya. Dan. Macam-macam beban lainnya. Seluruh beban nanti di taruh di sini. Oke. Kalian jumlah total pembeliannya. Beban angkut pembelian dan beban-beban yang lain. Returnya berapa. Potongannya berapa. Baru sisanya ditaruh di ikhtisar. Oke. Bisa dipahamin? Coba saya pakai. Saya mau nanya Pak. Boleh. Kita tahu ikhtisarnya ditaruh di debit atau kredit. Itu gimana tuh Pak? Kan melihat si ini. Si dasar. Kan dia pembelian. Kan dia pembelian kan. Nah pembelian itu kalau kita tutup. Berarti ditaruh di kolom kredit. Nah yang ada di debit. Iktisar. Itu. Pembelian. Gitu ya. Ini supaya bisa saya coret-coret. Pakai. Apa ya. View. Adakah pen-nya view. View. Pen. 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 Nah ini ada pen. Ini masuk ke kolom debit. Ini masuknya ke kredit. Ya. Sama. Yang ini juga nih. Yang ini sama nih. Ini masuknya ke debit. Yang ini tiga. Masuknya ke kredit. Gitu. Oke. Bisa dipahamin untuk yang akun nominalnya. Untuk penjualan sama pembelian. Kita tutup dua lagi. Ada yang mau ditanyain? Silahkan ditanyain dulu. Pak saya mau nanya. Boleh. Yang kemarin itu kan ada ikhtisar laba ruginya tuh. Itu dimasukin juga atau enggak Pak? Yang. Yang ngerjain pertama ya. Yang bukan metode perpetual gitu. Yang apa. Yang akun baru kemarin itu apa yang dibawain lah. Itu enggak. Itu enggak. Itu enggak. Kalau yang itu kan nanti fungsinya buat membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian sama jurnal penutup beda. Ya. Kalau penyesuaikan kan menyesuaikan data yang ada di neraca saldo. Karena memang transaksinya lagi jalan. Gitu. Kalau yang ini menutup. Khusus untuk menutup akun-akun nominal. Akun-akun sementara. Yang hanya terjadi di tahun itu. Gitu. Nah gitu jawabannya. Pak berarti itu datanya dari periodik ya Pak? Datanya. Bisa diambil dari periodik. Bisa diambil dari perpetual. Tapi kalau untuk nutup. Untuk nutup pasti yang dipakai ikhtisar. Bukan HPP. Kalau HPP itu berarti dia untuk menyesuaikan. Dua akun lagi. Ya. Oke. Aku langsung ke situ. Beri dulu. Oke. Dua akun lagi. Yaitu akun modal. Dan akun private. Nah ini. Kalau ini gak usah dibolak-balik. Kalau yang kayak gini. Ya. Kalau yang ini kuncinya di mana Pak? Kuncinya itu di modal. Ya. Kenapa saya bilang kuncinya di modal? Karena di sini posisinya modal bertambah atau modal berturang. Itu doang. Ya. Kuncinya di situ. Nah. Jika ada price. Oke. Pertama kita nutup itu. Kalau kita tutup price. Posisinya modal itu berkurang atau bertambah pada saat kita ambil untuk price. Modal bertambah. Betul. Modal bertambah. Modalnya berkurang. Kan ngambil duit dari perusahaan. Berarti modalnya berkurang. Ya. Modal minus. Nah modal minus adanya di kredit atau di debit? Modal berkurang. Ada di debit atau di kredit? Debit. Di debit. Oke. Nah modal di debit ini berarti menutup price. Menutup price. Posisinya adalah modal. Jelek banget ya. Nggak biasa banget saya pakai gini. Oke. Nutup price-nya berarti? Berat bu. Oke berarti nutupnya adalah modal sama price. Ini jurnal nutup. Bisa dipahamin? Satu lagi. Oke. Kalau modalnya itu dia dapat laba atau dapat rugi. Gitu. Ya satu lagi. Oke. Jika modal laba, maka modalnya bertambah atau berkurang? Jika modal bertambah, betul. Maka jawabannya, jika modal bertambah, modal ada di kolom apa? Kredit. Kredit. Berarti nutupnya ini. Kredit. Iktisar. Modal. Ini di debit. Ini di kredit. Gitu. Karena dia modalnya bertambah. Sekarang, kalau dia perusahaan yang mengalami kerugian berarti kebalikannya. Iya. Betul sekali. Betul. Betul banget. Oke. Saya pakai yang merah. Jika modalnya rugi, dia dapat kerugian nih. Berarti modalnya minus ya. Laba berarti dia di sini bertambah. Kalau dia rugi berarti modalnya minus. Berarti jawabannya modal. Ektisar. Ini debit. Ini kredit. Gitu. Betul. Tadi saya kena ya. Iya, Pak. Nah. Ini berarti kan kalau dari jawaban, dari jawaban di atas, gimana nutup modalnya? Nah, nutup modalnya dia yang ini nih. Ya. Yang ini. Ini nutup modalnya nih. Modal ektisar. Berapa, Pak, angkanya? 4.750.000. Itu ya? Betul nggak? Iya. Iya, Pak. Nah, ini nominalnya 4.750.000. Clear. Untuk jurnal penutup. Ya. Ada empat yang harus ditutup. Yaitu akun penjualan. Kalian bisa melihat nanti akun-akunnya apaan aja yang ada di atas. Ini, Bapak, hanya sedikit. Kalau ada yang kurang, nanti bisa kalian tambahin. Ya. Yang namanya nutup penjualan. Berarti penjualannya kita pindahin ke kolom debit. Asalnya di credit. Penjualan ektisar. Pak, masih ada partnernya yaitu retur penjualan sama potongan penjualan. Nah, retur penjualan sama potongan penjualan itu ada di kolom debit. Berarti kita nutupnya ektisar sama rektisar penjualan. Kalau dipisah-pisah. Kalau digabung, jadi kayak gini. Ya. Kalau digabung. Kemudian, pembelian. Yang kedua adalah menutup pembelian. Pembelian dasarnya di kolom debit. Ditutup. Berarti pindahin ke kredit. Ektisar pembelian. Ya. Ini masih banyak nih. Partnernya masih banyak nih pembelian. Ada retur, ada potongan, ada beban. Ya. Nah, pada saat kita pengen ngegabung, bentuknya kayak gini. Nah, yang ketiga, ada modal sama prive. Itu yang harus ditutup. Modal, nanti kita bagi jadi dua. Modal, karena dia bisa dapat labda. Kalau perusahaannya itu mendapatkan keuntungan, maka modalnya bertambah. Modal bisa berkurang. Kalau dia menderita kerugian. Gitu. Nah, tadi saya bilang, kluknya, kuncinya di modal. Modal berkurang atau modal bertambah. Ya. Kalau modal bertambah, berarti dia dapat labda ektisar modal. Berarti kondisinya modal tetap ada di kolom kredit. Karena bertambah. Jika dia rugi, berarti modalnya berkurang. Gitu. Berarti yang terjadi adalah modal sama ektisar. Gitu. Price. Kalau price, ya sama seperti kerugian. Kan dia mengurangi modal. Ya, otomatis modalnya pasti kita taruh di kolom debit. Kalau dia diputuk. Gitu. Oke. Jurnal penutup, Tir. Ada yang bertanya enggak? Berarti ini kita ambilnya dari kertas kerja yang aslinya, Pak. Yang sebelum perpetit. Betul. Silahkan kalian. Ya, boleh. Berarti yang nutup di private itu pakai nominal yang mana, Pak? Kayak perusahaan jasa yang Bapak kirim di YouTube pakai nominal dari price-nya. Iya. Preview-nya berapa tadi di atas? 6 ribu. Ya, 6 ribu. Jawabannya. Oke. Makasih, Pak. Clear ya? Untuk jurnal penutup. Syukur kalau bisa dapet ibu. Kalau yang tadi. Yang mana yang tadinya? Pembelian. Pembelian sama beban-beban. Kalau digabung jadinya gimana, Pak? Saya masih ingin. Ini. Titisa, reter pembelian, potongan pembelian, pembelian, beban angkot pembelian, beban-beban, 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 beban-beban. Semuanya taruh nih. Hidup udah beban ya. Pakai ditutup lagi. Ini ada beban macam-macam nih. Ada beban gaji, ada beban iklan, ada beban pengiriman. Ini semuanya wajib ditutup. Ya. Tutupnya gimana, Pak? Digabungin. Kalau kita pengen gabungin, berarti kondisinya. Ini kita jumlah nih nanti nih. Aduh. Bau ininya menggiurkan banget ini. Takku yaki. Bromo. Bromo. Ini menggiurkan banget. Bau ininya bu, bau cakalannya. Aduh. Benar benar banget. Iya sih ya. Pembelian, beban-beban, beban-beban semuanya nih nanti. Nah. Kan jadi masalah nanti pada saat kalian sudah mendapatkan jumlahnya, baru ditaruh di kolom ehtisar. Gitu. Paham, Ciara? Berarti ehtisar tuh jumlah dari beban-beban, dari beban-bebannya. Iya. Jadi kan begini, ini kamu naruhnya terakhir nih, bagian belakangan. Kan dia antara debit sama credit kan harus sama. Jadi setelah kamu dapetin ini jumlah, kemudian di sini ada, berarti kan jumlah yang ini dikurangin ini sama dengan dia ehtisar. Jumlah yang ada di akun credit, dikurangin ini, retur dan potongan pembelian, nah itu jumlah ehtisar. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, clear? Jurnal penutup? Ada lagi yang pengen ditanyain? Bapak. Bapak, Bapak. Iya, Bapak. Beban lain-lain itu kan ada beban iklan, beban pengiruman, nah itu dijadikan satu di beban lain-lain. Semua ditulisin, tidak boleh dijadikan satu beban lain-lain, tapi ditulisin per nama akunnya. Oh, berarti ini beban lain-lain tulis lagi beban iklan bawahnya gitu? Iya, beban lain-lain maksudnya ini semua beban-beban itu dituliskan per nama akun. Gitu. Oke, salah? Oke, Pak, makasih. Oke, ada lagi suaranya. Tiba-tiba masuk, tiba-tiba hilang. Ini sinyal sekolah biasanya paling kenceng. Oke. Kita masuk ke... Oh, yang ini. Saya belum ngejelasin laporan keuangannya ya. Nah, ini dia nih. Ini yang saya... Ini yang terbalik ya. Seharusnya ngerjain ini itu. Kalau laporan keuangan, berarti pertama kali yang harus dikerjakan apa? Iya. Eh, jangan ngomongin supervisi. Yang supervisi saya langsung pengawas. Budumannya nggak ada. Tentu anak sendiri yang ini. Oke, ini ya. Laporan keuangan. Pertama kali kita harus mengerjakan laporan laba rugi. Rugi laba. Nah, ini. Kalau ini kan runut nih. Rincian. Rincian banget kalau yang ini. Nah, sebenarnya bisa kita simpelkan. Bisa kita simpelkan dengan cara menuliskan rumus masing-masing dari laba atau rugi itu sendiri. Yang pertama. Oh, di atas yang belum di pinggirin. Oke. Yang pertama, kalian harus tahu di laba rugi itu ada yang disebut dengan laba kotor. Digediin dulu nih. Tulisan harus gede-gede. Oke. Ada yang disebut dengan laba kotor. Nah, rumus dari laba kotor itu sendiri adalah penjualan bersih. Dikurangin HPP. Nah, penjualan bersih itu dicari lagi. Penjualan. Tur mesin adalah penjualan. Dikurangin. Retur dan. Nah, ini kalau saya sering meningkatnya. Penjualan bersih itu adalah penjualan repot. Ya. Penjualan bersih itu penjualan repot ya. Penjualan dikurangin retur dan potongan. Mungkin dikurangin aja lah. Biar enak ngeliatnya. Ya. Penjualan bersih adalah penjualan repot. Oke. Itu rumusan. Jadi, kalau misalnya kalian ada soal. Ditanyakan penjualan bersih. Langsung aja liat di kertas kerjanya. Oke. Data kerjanya. Kan kayak gini. Oh, sebelumnya sudah diterangin tuh ya. Ada tuh tadi. Saya lihat penjualan repot. Nih. Penjualan 86800. Nah, retur penjualannya 3200. Berarti penjualan bersihnya berapa? Ayo. Penjualan bersihnya berapa? Penjualan 8GP ya. Berapa-berapa? Nih, kedengeran? 83600. 83200. 83600. Ini ya. 86800. Dikurangin. 3200. Itu penjualan bersih. Oke. Paham? Sampai di situ? Berarti kalau nggak ada potongannya nggak usah, Pak. Nggak usah. Di sini kan nggak ada potongan. Nggak usah ya. Karena untuk potongan penjualan pasti ditulisnya potongan penjualan. Makanya tadi saya bilang, penjualan bersih adalah penjualan repot. Retur dan potongan. Oke. Ini, nih, nih. Ini, nih. Oke. Kemudian, ada lagi. Nih, HPP. HPP rumusnya apa? Ini udah pernah saya kasih kayaknya udah. Coba. Apa? HPP? HPP apa ya? HPP? Persediaan awal. Persediaan awal, pembersih, pembelian bersih, dikurangin. Ditambah pembersih, dikurangin PAK. Kan, itu, ya. Persediaan awal, ditambah pembelian bersih, dikurangin persediaan akhir. Nah, ini. Ini cara saya untuk ngingkatnya, ya, kayak gitu. Nah, ada lagi. Kayak gini. Ini awalnya, dibeli, tambah beban. Akhirnya. Awalnya dibeli. Awal, nih, awal. Dibeli, pembelian. Instrumen pembelian bersih, itu ada pembelian tambah beban. Awalnya dibeli tambah beban, akhirnya repot. Dikurangin barang dagang akhir dan retur potongan pembelian. Oke? Paham, ya? Berarti ini tadi berapa? 83 berapa? 83? 600, Mbak. 600? Eh, kok 83, 600? Emang ya? Iya, 600. 600? 83, 600. Saya langsung menulis ininya aja, nominalnya aja, ya. Oke. 83, 600. Nah, HP, P. Ini langsung masukin angka-angkanya aja, ya. Tolong disebutin angkanya. Persediaan awalnya berapa? Persediaan barang dagang awal? 6 juta? 6 juta? Ditambah. Dibeli, pembelian. Pembelian. 64, 200. Berapa? 64, 200, Pak. 64, 200. Ditambah lagi beban angkutnya, yang beban pengiriman kemarin dimasukin. 3.500. 2.000? 3.500. 3.500. 3.500. Oke. Udah ya? Awalnya dibeli, tambah beban. Nah. Akhirnya. Akhir. Jadi begini nih, anak. Akhirnya. Berarti persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir berapa? 7 juta. Retur dan potongan pembelian berapa? Retur pembelian berapa? 3.600. 3.600. 3.600. Potongan pembelian berapa? 2.100. 2.100. Ini. 6.600. 60.700. Itu udah total semuanya? Iya. Iya, Pak. Totalnya. Oke. Ini adalah? HPP. Nah, berarti laba kotornya berapa? Ini dikurangin ini. Itu laba kotor. Berapa laba kotornya jadinya? 8.300. 3.600. Ada. Itu ada. Tidak jangan, Mit. Eh, lu baru masuk, udah putus asa lagi. Berapa? 22.900. 20? 2.900. 2.900. 2.900. Cepat ya? Ini ya? Oke, sekarang yang kedua. Laba kotor. Laba bersih atau apa kotor? Ada, Bu. Laba bersih atau apa kotor? Oke, yang ini dulu dah. Laba kotor, ada yang pengen ditanyain gak? Tuh, ada yang buku besar, buku besar. Ada yang baru masuk lagi ya tadi ya? Coba disuruh ulang. Wah, ada nih. Rumah ya? Rumah, itu rumah. Nah, ada yang mau ditanyain nih? Cukup ya? Ini, saya rasa sampai inian aja nih. Sampai di laporan keuangannya ini dulu. Karena waktunya tinggal sedikit lagi. Untuk laba usaha. Laba usaha berarti rumusnya adalah Laba kotor. Oh, jangan disitu. Laba kotor. Dikurangin. Beban usaha. Ini sih kalau ada 9. Beban usaha. Nah. Laba kotor dikurangin beban usaha. Ini laba kotor. 22900. Takoyakinya rasa apa? Takoyakinya. Tidak. Takoyakinya ada empat. Tidak. Tidak. Itu gula. Bukan gula. Itu. Itu ada mayonisnya. Ada ini takoyakinya. Itu yang satu. Ada sawas ricis tuh. Itu yang diplastikin? Oh, jangan. Padas ya. Serah lo dah. Oke. Beban usaha. Ngajar dulu. Beban usaha. Ini gara-gara Pak Lilik nih. Saya nyawatin Pak Lilik lagi. Oke. Nih. Disini ada beban-beban usaha ya. Nanti kalian tinggal hitung berapa total beban usaha. Ingat yang ini bukan. Ini jangan nih. Beban pengiriman jangan dihitung nih. Karena dia tadi udah dimasukkan ke dalam perhitungan HPP. Jadi yang termasuk di beban usaha disini. Saya kuningin ya. Beban usahanya ya. Nanti kalian tinggal cari. Saya tidak ada penugasan hari ini. Beban iklan. Bagian penjualan. Beban gaji bagian administrasi. Beban listrik telepon. Ini namanya beban-beban usaha. Gaji bagian penjualan. Beban iklan. Beban gaji bagian administrasi. Beban listrik telepon. Beban umum dan lain. Nanti ini bisa kalian total. Kalian total maka dapetnya adalah nabah usaha. Oh, sorry. Masih ada ternyata di bawahnya. Ini beban-beban usaha nih. Gaji, iklan, gaji bagian administrasi, listrik, umum lain-lain. Beban perlengkapan kantor, bagian penjualan, asuransi, penyusutan, penyusutan peralatan kantor, gedung kantor, dan bangunan budang. Ini, yang kuning-kuning ini adalah beban usaha. Oke. Nanti bisa buat kalian latihan. Oh, berarti laba usahanya segini. Pokoknya nanti ujungnya 4750. Sini, Bapak tulisin warna kuning. Kukuing. Kukuing. Bikin. Kukuing. 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 Oke, yang ketiga nanti ada laba. Bersih. Laba bersih rumusnya adalah. Ini, laba kotor. Dikurangin. Ditambah. Ditambah. Pendapatan. Nah. Dikurangin. Beban. Di luar. Usaha. Oke. Ini ya. Promosinya. Untuk mendapatkan laba bersih. Ada nggak contohnya tadi di atas? Ada. Yang mana? Beban bunga. Ya. Untuk mendapatkan laba bersih. Tadi. Dari contoh kertas kerja yang di atas. Itu adalah. Beban bunga. Ini ya. Ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku yakin. Nanti kalau abis bener-bener ngambil yang ini. Kalau koko mah boleh punya buku sih tuh. Oh. Yang beban bunga ini adalah beban di luar usaha. Di sini contohnya cuma satu. Ya. Misal. Untuk yang lainnya ada. Ada beban di luar dari usaha. Yang harus dibayarkan. Contohnya apa tuh? Beban yang harus dibayarkan di luar usaha. Misal ada pengambilan-pengambilan barang yang tidak ada urusannya sama usaha. Itu jadi jatuhnya beban di luar usaha. Kemudian Pak. Kalau ini barang-barang. Ada peralatan. Kemudian ada. Ada mobil. Ada mobil. Ada kendaraan. Ada gedung. Nggak kepake. Kemudian dijual. Itu jadi pendapatan. Itu jadi pendapatan. Tapi pendapatan di luar usaha. Ini rumusnya. Laba kotor. Yang dari atas nih. Berarti. Laba kotor lagi. Sorry. Laba usaha. Laba usaha ditambah pendapatan di luar usaha. Dikurangin beban di luar usaha. Oke. Ada yang beritanya? Oke. Ini nanti hasilnya 4750. Biar gampang lah. Kalian dapetin angka-angkanya 4750. Ini nanti hasil akhir ya. 4750 berarti. Ini berapa dong? Yang warna kuning itu kalau di total. 22900. Dikurang berapa? Hasilnya minus 4750. Berarti 22900 ditambah 4750 berapa? Jadi nanti kan. 2650. Berapa? 27650. 27650. Ini adalah beban usaha yang tadi yang udah saya kuningin. Oke. Oke ya. Jadi nanti yang ini nih. Berarti kalian udah dapetin angkanya tuh. Berapa dong berarti angkanya? Udah langsung dapet ya? Udah rugi. 27. Oh bukan. Bukan 27650 nih. Sorry. Ini nanti dikurangin. Sorry. Sorry. Salah nih. Di sini masih ada ya beban usaha tadi ada oh ini ada beban bunga. Sorry ya. Saya salah. Berarti di sini ada X. Dikurangin. Beban bunganya berapa? Beban bunga tadi di atas. Ada kan beban bunga di atas tadi? 2 juta 200. 2 juta 200. Sama dengan Minus 4 7 50. Itu. Ini semua bunyi bu. Ini semua bunyi bu. Ini 4,7,50. Nanti ini bisa kalian cari nih. Sehingga hasilnya X dikurangin 2.200. Hasilnya minus 4,7,50. Ini jarang-jarang kalau yang ini. Yang keempat yaitu laba bersih. Setelah. Setelah. Pajak. Yang keempat dia di laba bersih. Kurang. Pajak. Oke. Itu yang terakhir. Ada yang mau ditanya gak? Sudah lama juga. Sudah sejam. Tugas yang di laba bersih itu jurnal penutup doang, Pak. Yang mana? Yang kemarin. Iya. Iya. Yang penutup aja. Terus pendapatan di luar usaha itu kayak apa, Pak? Pendapatan di luar usaha. Pendapatan bunga contohnya. Jadi kalau misalnya kamu nabung, ya perusahaan kan nabung. Nyimpen duitnya di bank. Kan itu ada bunga tuh. Berarti kan dapat pendapatan bunga. Tadi saya bilang, kalau ada barang-barang yang udah gak kepake di perusahaan, kemudian dijual, itu namanya pendapatan di luar usaha. Gitu. Barang-barang rusak dijual pendapatan di luar usaha. Ada, berarti saya kurang dua lagi nih materi yang harus masuk. Darah saldo setelah penutupan, sama buku besar setelah penutupan. Kalau yang ini sama, kalian tinggal masukin doang nih. Ini kan udah ada nih instrumennya. Ini mah tinggal kalian masukin aja. Kalau ini emang untuk percepat aja supaya ngerti yang soal lebih enak. Tapi enak. Dia dari handphone. Nah, ini modal sama seperti perusahaan biasa. Perubahan modal sama seperti perusahaan biasa. Modal awal ditambah laba, diturangin price. Gak pada doyan. Apisin. Itu ada yang seos ricis tuh kok. Ada bro. Oke, ada yang pengen ditanya? Apa enggak? Kalau nanti ada. Saya buka inian lah. Pokoknya hari ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 3. Sampai jam 3. Jika ada yang. Kalian dapet soal. Kirimin, masukin ke grup. Nanti kita bahas bareng-bareng. Yang berkaitan dengan ini ya. Yang berkaitan dengan ini. Jurnal penutup dan laporan keuangan. Gitu. Biasanya saya la, grace tuh suka nanya-nanya tuh. Rintang. Oke. Bapak masuk lagi ke kelas berikutnya ini. Setelah ini. Berapa orang? 21 orang. Alhamdulillah. Oke, nanti rekamannya Bapak kirimkan ke kalian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.